Halo 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 Kalo aku bener 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 Anakku udah taro di sini Sambil dianen Aku handshry Aku sambil makan Karena ini tuh se sturdya itu Kalo pake ini Dijamin ga bisa Jadi kawan saya Barang kedua adalah Or kedua dan ketika sih sebenernya Yaitu krim-kriman Yang pertama adalah Norowid Sebenernya kalo krim-kriman kayak gini Udah pasti cocok-cocokan ya Anakku waktu itu nyobain Pake Seradan Itu gak cocok sama sekali kayak gak melakukan apa-apa Tapi pake Norowit bener-bener besoknya langsung hilang Jadi kalau yang ini tuh buat kalau misalkan dia merah-merah Atau ada rash di leher dan segala macem di lipetan-lipetan Itu pake ini Krim yang selanjutnya adalah dari Mustela Ini Stella Topia yang emollient balm Mustela Topia ini punya satu varian lain itu yang krim Nah kenapa aku pilih yang balm? Itu karena aku sehari-hari di AC terus Jadi yang balm ini kayaknya bakal lebih bener-bener nge-seal Ini tuh oke banget buat atopik Anakku di kepalanya ada atopiknya Waktu itu dia atopik bener-bener sampe perih banget Kayak kalo keramas tuh dia bisa bener-bener sampe nangis Dan aku udah cobain semua rekomendasi si dokter Kayak pake VCO atau pake baby oil Terus abis itu pake pokoknya yang macem-macem yang lain Yang lainnya itu tuh gak ngaruh sama anakku sama sekali Tapi pake ini bener-bener besoknya langsung membaik Waktu itu yang pas parah banget 3 hari udah super hilang Nah sekarang kalo aku udah liat bakal-bakal Aku tinggal pakein ini Biasoknya bener-bener langsung clear Selanjutnya adalah tight pan atau tight to go Bentuknya kayak gini Ini itu adalah merk detergen Ini super duper menyelamatkan banget Kalo misalkan kalian pergi-pergi Terus abis itu kena stain ini atau stain itu Tinggal dibuka ini Ini isinya detergen Terus dicrut-cirut ditekan-tekan Di usep-usepin Abis itu pasti langsung hilang Kontra dari barang ini adalah Baunya yang gak enak dan memusingkan banget Jadi aku saranin apalagi terutama untuk baju anak-anak kalian Tetep diganti aja bajunya Tapi biar stainnya itu bisa hilang dan gak nunggu kelamaan sampai rumah baru dicuci Pakai ini-ini langsung Terus dimasukin ke kantong plastik Jadi di rumah tinggal dicuci aja Hal selanjutnya juga yang merupakan life saver aku di awal-awal anakku menyusui Adalah Medela Nipple Shield Sebenernya ini aku masih Kadang-kadang aku pake Kalo misalkan nipple aku cap Atau ada luka atau apapun Kenapa di awal-awal aku butuh banget pake ini setiap kali Karena aku tuh inverted Jadi aku waktu itu susah latch Sekarang sih dia udah jago Tapi di awal-awal bener-bener butuh pake ini banget Bentuknya dia tuh kayak gini Jadi kayak di ujung-ujungnya bentuknya kayak seperti huruf W gitu Nah menurut aku ini tuh yang paling nempel Tapi ya again Bentuk payudara kan beda-beda ya guys Kalo buat aku sendiri sih ini yang paling nempel Aku udah nyobain pigeon Aku udah nyobain lansino Bentuknya Medela ini yang paling nempel banget Pro lain adalah si Medela ini dia punya 3 size yang berbeda Ada S, ada M, ada L Dia bisa bener-bener dipasin sama ukuran kamu masing-masing Tapi kontranya adalah Dia emang harganya paling mahal dibanding yang lain Kita denger-denger nih Post Shilt itu bener-bener ngebantu banget Buat yang baby-nya itu tangtai atau lip tight Tapi emang si Nipple Shilt ini bukan untuk pemakaian panjang Hal selanjutnya adalah Richel Training Cup Nah kalo ini kayaknya brandnya Totok Dan ini juga kayaknya udah favorit banyak bunda-bunda ya Richel Training Cup ini bener-bener ngebantu banget Anakku bisa minum dari sedotan Kalo gak salah dia tuh bahkan waktu itu belum 6 bulan Dia udah bisa minum pake si Training Cup-nya Richel ini Nah aku bisa bilang dia tuh sekarang umurnya belum umur buat belajar minum sedotan Tapi karena si Richel Cup itu dia udah bisa minum dari Oxotot Grow Yang 9 oz Nah kenapa si Richel Training Cup ini mantep banget buat anak-anak belajar Menurut aku sih karena desainnya Jadi karena sedotannya pendek Dan dia bisa kita push buat ngebantu airnya naik Jadi si anak-anak ini tuh bisa gampang banget belajar buat nyedot Barang selanjutnya adalah Art Matte Art Matte ini super versatile banget Yang punya aku dari Hello Mew Hello Mew waktu aku beli itu dia cuma punya satu size Diameternya 140 tingginya 20 cm Tapi baru-baru ini aku liat di accountnya dia Dia tuh ngeluarin size yang baru yaitu 90 cm Jadi buat temen-temen yang mungkin tinggalnya di apartemen Gak punya space yang cukup lebar Bisa beli yang lebih mini Untuk brandnya sendiri sih kalo Art Matte Menurut aku kayaknya tergantung kalian kebutuhannya apa ya Tapi aku honestly sih kayaknya kalo misalkan mereka udah punya 2 size dari awal Aku akan tetep beli yang size lebih gede Karena sekali beli aja nanti dia sampe toddler pun bakal tetep muat di Art Matte-nya itu Nah kalo dari Hello Mew Hello Mew itu dia bahannya dari terpal gitu warnanya putih Di accountnya sendiri dia ngejelasin kalo 3 strength dari barangnya dia adalah Easy to Clean, Multifunctional, sama Waterproof Nah aku sendiri pake ini itu untuk sensory play Basah-basahan, main air, main cat, main apapun yang kotor-kotor Aku taro dia disitu Tapi selain itu aku juga bisa buat main kayak Hydro Gel dan segala macem Yang super glinding-glinding Aku taro dia disitu kayak dijadikan ball pit Biar bolanya itu gak kemana-mana Nah selain itu aku juga pake si Art Matte aku ini buat alas BLW Nah setiap dia self-fit aku taro dia di atas si Art Matte-nya ini Jadi aku bener-bener gak harus ngepel-ngepel lantai lagi Aku tinggal ngelap-ngelap Terus aku disinfect And then he's ready to go again Untuk pronya sendiri menurut aku semua yang dijelasin di accountnya dia Si Helo Mew ini udah bener-bener on point banget Apapun yang dia jual itu bener-bener emang benefitnya aku rasain banget Untuk con-nya mungkin sejauh ini belum ngerasain yang bener-bener signifikan banget sih Kecuali kayaknya dia tuh sebenernya gak seputih dari yang waktu aku beli Oke next adalah Changing Pat Changing Pat yang aku punya ini dari Skip Hop Kenapa menurut aku Changing Pat ini adalah investment yang super worth it banget Karena kalian itu ganti pampers bisa sampe 10 kali sehari Jadi itu barang bener-bener sangat kepake banget Dan gampang tinggal di wipe-wipe Untuk pronya dia tuh bahannya kayak rubber gitu Mungkin kayaknya natural rubber ya Kayak atasnya matras juga gitu Super gampang buat di wipe Super gampang buat di disinfectant Udah gitu dia juga punya kayak belt untuk nge-secure anaknya Kalau pas di atasnya Tapi sih Arnes-nya aku gak pernah pake Dan juga dia punya kayak mainan gantungan gitu di atasnya Jadi anaknya tuh bisa ke distract waktu lagi digantiin Salah selanjutnya adalah movable creep Movable creep yang aku punya ini mereknya Joey Dan aku saranin banget untuk milih movable creep Yang tempat tidur itu bisa diturunin Jadi nanti kalau misalkan dia udah gede Si creepnya ini masih bisa dipake buat dia tidur atau dia main gitu Karena size-nya bisa di adjust Nah salah satu alasan kenapa menurut aku si movable creep ini sangat berguna banget Ya satu, udah pasti ketika dia udah mulai mobile Kita bisa taruh dia dulu disitu buat Kalau misalkan kalian seperti aku yang tanpa neni Yang tanpa banyak help di rumah Ditaruh disitu sejenak Sembali kalian melakukan sesuatu kegiatan di rumah yang harus dilakukan Misalkan berbezirat atau apa Yang kedua adalah yang menurut aku sangat penting banget Yaitu mandi Nah untuk yang ini disclaimer sedikit Aku tau gak semua ibu atau orang tua mungkin setuju dengan ini Tapi kalau aku sendiri aku gak apa-apa banget Di waktu-waktu aku butuh mandi Dan dia ternyata bangun Dan aku harus banget mandi Misalkan aku habis olahraga atau apa Aku taruh dia di creepnya Abis itu creepnya itu aku bawa ke kamar mandi Dimana aku bisa lihat dia dengan tenang Jadi aku gak denger Phantom Christ atau apa Aku tinggal taruh dia disitu terus aku kasih dia mainan sejenak Supaya aku bisa mandi dengan tenang Yang punya aku ini mereknya Joey Jadi salah satu keunggulan yang dia punya itu adalah Dia bisa ini diturunin Jadi kalau misalkan dia waktu itu masih kecil Kasurnya itu ada di atas sini Jadi dia ada kayak kantongnya lagi Sekarang karena dia udah mulai gede Aku turunin kantongnya Dan dia disini itu ada rest rating Tuh dimana itu bisa dibuka Tutup Jadi anakku tuh bisa belajar naik turun dari situ Pro dari Joey ini juga adalah Yang satu sisi ini dia itu bisa diturunin Kayak yang di sebelah sana Jadi dia lebih rendah Jadi ketika anakku mau belajar berdiri Dia bisa pegangan di reel itu Jadi dalamnya gak terlalu tinggi Oke jadi itu adalah barang-barang yang menurut aku Super good investment Dan a game changer honestly I don't know how I would survive without this item Semoga video ini membantu Terima kasih sudah nonton Dadah 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 Dadah